Halo semuanya, balik lagi dengan Gaget Max disini Kali ini Gaget Max mau unboxing lagi nih Dan kali ini saya mau bahas Apa ini? Ini adalah Evel Watch SE tahun 2020 Harganya sekarang udah terjangkau dan udah turun harga Kebetulan ini punya iPhone Jadi wajib nih punya Evel Watch Nah gitu ya, jadi biar sinkron Biasa kalo pake yang punya kayak Amazbit itu Biasanya gak sinkron Jadi harus pake yang iPhone semua Yang Apple semua Nih ntar kita buka dulu nih ya Ini sih paling murah ya untuk saat ini ya Untuk Evel Watch Biasanya itu harganya kan mahal Ini paling murah sekarang Dan produknya juga paling laris nih Tahun 2020 Ini ya Serian number Oke, kita buka dulu nih Ini pertama kali sih Di channel ini unboxing Evel Watch Kalo iPhone kan dari dulu sih Pernah aja ya Gue susah banget sih bukanya Nih kalo kalian punya pasangan Yang mau ulang tahun nih Bisa belikan nih Warnanya loh Menarik banget ya warnanya Warna putih Nah ini strapnya bisa diganti-ganti juga Bisa diganti ya Bisa sih kayak ganti Nih tampilannya warna putih Kalo di kulit saya sih Nggak sinkron banget Terlalu menterek Kalo dikasih pasangan kan pasti putih sih ya Tapi kalo kulitnya Tetap-tetap manis itu masih bisa kok Karena yang memakai kan wanita Oke Oh nih Bisa diganti ya Dan dalam ini apa ya Ini ada apa itu Nggak ada apa ini Oh enggak Ini cuma gadus aja Cuma gitu aja sih Cuma dapat ini lagi Oke Wow Manectic-nya Oke Sudah dapat tambahan strap aja sih ya Saya sih Kalo saya punya sih Biasanya warna hitam gitu ya Karena ini kebetulan Buat pasangan jadi Warna putih Nih Nampilnya seperti ini Dan Tinggal di charger aja Kayak gitu ya Ini minimalist banget loh Sumpah Beda banget rasanya Kalo kita bandingin sama smartwatch Yang bener-bener saya bahas ya Dari feel Beratnya Build quality-nya Ini emang Beda banget sih Ini bisa dilihat ya Mulus banget lah Beda hidupannya Kayak habis deh baterainya Cuma saya charger dulu dah Mana nih Powerbank saya Gue hijau lagi Bentar ya Ini baterainya habis ya Tapi untuk build quality Ini bagus banget sih Sumpah ini Dari strapnya Terus Finishingnya nih Fantesan lah Harganya mahal ya Kalo Bener-bener di sini Pakein gini tuh Cepet banget lepas Kayak Piatan Cepet banget lepas Tapi kan beda banget Harganya Piatan cuma 200 ribuan Ini Bekasnya aja 3 jutaan harganya Ini baterainya Habis saya charger dulu ya Ntar saya balik lagi Untuk build quality Saya ancungi jempol Karena emang bagus sih Build quality dari Apple ya Ntar kita lihat Dalamnya dulu Seperti apa ya Nah ini sudah Selesai Sinkronisasinya Dan caranya tuh Gampang banget ya Seperti yang tadi Saya jelaskan Terus tinggal update Software dari iOSnya Dan sudah update Nanti dia bakalan Sinkron tersendiri Ke smartwatchnya Atau Apple Watch ini Maksudnya Dan Murut saya sih Ini Kalau dipakai ini Emang Ada harga Ada kualitas ya Ini adalah Smartwatch SA Dan Dengan harga 3 juta Ya kalian bakalan dapet Smartwatch Atau Apple Watch Yang emang keren banget Dari build quality nya Dan Semuanya tuh Emang oke banget nih Kalau lihat lebih detail tuh Nih Garung jamnya tuh Detail banget ya Keren banget sih ya Nah untuk harganya Ini harga resminya tuh Kalau pertama kali launching Tahun 2021 Harganya 5 juta 499 ribu Nah kalau kalian beli Second nya Di Kino Ponsel ini Di Sopi ini Harganya 3 juta 200an ya Jadi kalau kalian pengen beli Bisa klik link Ada di deskripsi Ya kalau minat nih Beliin pasangan Tuh beliin siapa Gitu ya Nah kalau dipakai ini Emang Ya Gimana ya bilangnya ya Emang ada Kelas nya tersendiri Gitu loh Ini pun bukanya tuh Gampang banget loh Ini dulu pernah saya bahas Yang merek piata ya Emang karena harga yang murah Kalau dibuka itu Ya agak sulit Kalau ini gampang banget Tinggal ditekan ini Terus pasang Kalau tadi tuh Dapatnya yang size berapa ya Ada size Strap nya tuh Nih Kalau ini ML Jadi lebih besar Nah ini ya Saya ganti dulu ya Karena tangan saya Sedikit lebar Sedikit lebar Sedikit besar Dan pasangnya tuh Gampang juga gitu Udah deh Dan emang build quality nya tuh Hancungi jempol lah ya Kalau saya punya uang Saya beli produk Apple Sekalian lah iPhone SR kan cuma 6 juta sekarang Terus tambah ini Apple Watch Harganya 3 juta Ya segitu Tambah lagi beli Airpods nya Biar sekalian Jadi emang Kalau sudah pegang Apple Kalian pindah ke Android Dia bakalan Agak aneh Karena ya Ini udah nyaman banget Nih Tuh Keren ya Balaupun warna putih Saya senangnya warna hitam Karena ini buat pasangan Jadi warna putih aja Oke Nah Untuk layarnya ini Pasti kalian nanya nih Ini kok layarnya jernih banget bang Nah layarnya ini menggunakan Retina LTPO OLED Jadi Mantap betul lah Untuk layarnya Jadi emang keren sih ya Pantesan lah Laku keras nih Dan Temen-temen Kalau Kalian punya pasangan Pasti ternyata Produknya Ya iPhone gitu ya Sekalian Smartwatch nya juga Atau Apple Watch nya Atau enggak Airpods nya juga Biar sekalian Kalau produknya lain itu Bakalan aneh rasanya ya Agak sulit Sinkronisasi gitu ya Nah Ini kecerahannya juga Cerah banget Kalau dipakai di bawah cahaya Ini Kelihatan banget ya Karena sudah Gini Seribu nits Jadi ya Kalau Dipakai di bawah Cahaya matahari yang terik Masih keliatan banget Carup jam Oke Gitu ya Dan untuk konektivitasnya Ini sudah lengkap banget Dari Wifi juga ada Dan ini sudah menggunakan Bluetooth 5.0 Jadi Ya tinggal pakai aja nih Disini juga ada mode Airplane Dan lain-lain Ini baru berapa kali ya Saya pegang Smartwatch nya Ini saya buka aja lah Agak sulit Nah Untuk Baterai nya Kalian pasti nanya nih Baterai nya tahan berapa lama bang Seminggu? Sebulan? Enggak ya Ini bertahan hanya 18 jam Pemakaian Jadi Kalau sehari pakai Yaudah Ya sekalian Nyerjernya Dan nyerjernya juga pakai Magnetic Jadi Gampang banget Tinggal ditaruh aja Atau gak bisa pakai Powerbank yang Powerbank yang Sudah support Apple Watch Jadi ya Tinggal ditaruh aja Kalian nyerjernya Gininya iPhone nya Dan Ininya Besoknya pakai lagi Itu Emang cepat banget sih Kalau brand-brand lain Dan ngasihnya seminggu Dua minggu Kalau ini cuma Sehari aja Tapi ya cukup banget lah ya Dan ini Untuk fitur-fiturnya Juga lengkap banget Kalau kalian Nanya fitur Kita coba menu Kesini ya Nah Ini nih Ngingetin sama Smartwatch yang Biasa Seperti biasa ya Lupas ya Brand Cina itu Banyak banget nih Pakai yang Tampilan seperti ini Ada juga sih tampilan yang scroll Tapi saya senangnya Pakai yang gini aja sih Di layar pun Enak banget ya Cerah banget Nih Tampilannya seperti ini Dan disini tuh Fiturnya juga lengkap Kalau Apple Bikin produk Ya pasti lengkap sih Enggak tanggung-tanggung Jadi tinggal Pakai aja Seperti GPS Jadi kalau kalian Nanya GPS-nya gimana bang Ini lengkap banget GPS-nya Nih Jadi GPS Nih Saya oke kan Nih Wow Langsung sinkron Jadi Ya udah Tinggal pakai aja Terus Terus disini juga Ada Kompas Jadi kalau kalian Perlu Kompas Ini juga ada Terus Disini juga ada Altimeter Yang bakalan Selalu aktif Terus Ini juga Tahan air Di 50 meter Ya Di dalam 50 meter Jadi kalau Kalian berenang 50 meter Ya Kalau bisa Bisa nih Bertahan smartwatchnya Karena dari build quality Bisa dilihat Nih Nih Tuh Cake banget ya Cut banget Dan Disini juga Ada sensor Detak jantung Jadi kalau Kalian pengen Cek-cek heart rate-nya Ini bisa juga Ya pada smartwatch Pada umumnya Juga ada Cuma Kalau pakai Applewatch itu Lebih Gimana Lebih akurat Agak akurat Akurat banget sih Tapi ya Lumayan akurat Ini kok Sudah kedetek Ada harga Ada kualitas Nah disini juga Bisa Buat panggilan Darurat Kalau kalian Gimana Bisa Tekan ini Terus bisa Klik Emergency Jadi bisa Maka Telepon Di luar Gangkuan Selain itu Disini juga Ada Standar Lengkap Ada Sesu cahaya Juga Speakernya Tadi sudah Saya tes Ada speaker Disini Jadi kalau Pakai Telepon Ini juga Bisa Banget Telepon Misalkan Cuma ini Nih Kain Telepon Gak Bisa Kayak gitu Ya Jadi Complete Selain itu Juga disini Ada Bisa Ada Gini Maksudnya Ada Apple Pay Juga Ada Penyimpanan 32GB Jadi Kalau Kalian Pengen Nyimpen Lagu Di Smart Watch Di Apple Watch Kebiasaan Smart Tapi Sama Di Apple Watch Ini Bisa Tuh Kapasitas 32GB Jadi Keren Baget Dan Di Bagian Belakang Seperti Ini Ya Gitu Aja Yang Saya Bisa Sampaikan Emang Tidak Terlalu Detail Terlalu Detail Baget Tapi Overall Dari Dari Beberapa Saya Uji Coba Smart Watch Atau Jam-jam Tangan Pintar Saya Aku Ini Untuk Build Quality Terus Untuk Kecerahan Layar Ini Emang Paling Enak Banget Kalau Kalian Ngeluarin Uang 3 Jutaan Ya Sekalian Beli Apple Watch Ketimbang Beli Smart Watch Yang Seperti Biasanya Karena Harga Ada Kualitas Dan Kualitas Dari Apple Ya Emang Bagus Banget Itu Yang Saya Rasakan Harga Barunya Kalian Tahu 5 Juta Sekarang Bisa Beli 3 Juta Nah Segitu Dulu Video Kini Sekali Ini Kalau Kalian Pengen Beli Produknya Link Sudah Ada Deskripsi Dan Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Video Sampai Jumpa Di Video Yang Lain Ya